Pustaka Dongeng Nusantara Demang, Janu yang melihat kakeknya tewas hanya bisa merintih, dia terus saja berontak. Sementara, Darwis hanya bisa diam melihat pemimpinnya mati. Hati keduanya perih yang teramat sangat melihat sang demang terbujur kaku dengan tombak yang menancap di dadanya. Kini puluhan mayat terhampar di depan gerbang desa. Para perampok yang sebelumnya menyemut mengelilingi sosok hitam tadi, kini mulai berkurang jumlahnya. Banyak dari para perampok yang bimbang setelah melihat puluhan kawannya tewas. Beberapa orang mulai mundur, menjaga jarak dengan sosok tersebut. Jalada pun tidak tinggal diam, melihat kondisi anak buahnya banyak yang tewas, dia pun juga hendak ikut menyerang. Karena banyak perampok yang mulai mundur dan menjaga jarak, kini ruang pandang di dalam kepungan pun mulai terbuka. Sosok hitam misterius itu pun akhirnya terlihat dengan jelas. Dia mengenakan jubah hitam, dengan rambut panjang sepinggang, caping di kepala, dan pedang besar di tangan. Dia adalah sang lelaki misterius yang berada di rumah makan tempoh hari. Tampaknya lelaki misterius itu masih berada di pusat kademangan saat penyerangan terjadi. Jalada hendak menyerangnya saat tiba-tiba si lelaki misterius mengeluarkan beberapa bola kecil dari balik jubahnya. Lelaki itu tampaknya sudah tidak sabar lagi, dia melihat jumlah para perampok masih sangat banyak. Sambil mulutnya berkomat kamit, dia merapal sebuah mantra. Lalu lelaki itu melompat tinggi, dilemparkannya bola-bola itu ke berbagai arah. Ajaib, saat terjatuh menyentuh tanah, bola-bola itu langsung meledak dan mengeluarkan asap putih yang sangat tebal. Sontak hal itu membuat para perampok kebingungan, mereka semua panik, termasuk Jalada dan para wakilnya. Kesempatan itu pun tidak dibuang sia-sia oleh sang lelaki misterius. Dia langsung melesat ke depan, menyerang musuh yang ada di depannya, dan bergerak mendekati ketiga tawanan yang tersisa. Kalian bertiga, ikuti aku dari belakang, perintahnya kepada Darwis sambil melepas ikatan ketiganya. Mereka yang mendengar perintah itu pun tak mau menyianyiakan kesempatan. Darwis dengan sigap membopong wulung yang masih pingsan. Di belakangnya, Janu ikut berlari sambil memegang erat pakaian Darwis. Asap tebal dan pekat menyelimuti gerbang desa, membuat pandangan menjadi gelap. Teriakan serta makian terdengar dari balik asap, banyak orang yang menutup hidung dan mulut mereka, tidak kuat menghirup asap tersebut. Sementara itu, tiga sosok berlari keluar dari kepulan asap, seorang di antaranya membopong seorang anak kecil. Mereka terus berlari menjauhi gerbang desa, mengambil dua ekor kuda milik para perampok, dan bergegas meninggalkan desa di belakangnya. Terima kasih Tuhan, sudah menyelamatkan kami, ucap Darwis sesampainya mereka di tempat aman. Lelaki itu hanya tersenyum sambil menurunkan Janu dari kudanya. Maaf Tuhan kalau lancang, kalau boleh tahu, siapa nama Tuhan? Tanya Darwis penasaran, kau tidak perlu tahu siapa namaku. Yang pasti, aku tertarik dengan kedua anak ini, tegas sang lelaki misterius. Ucapan sang lelaki itu datar, namun ada sedikit keangkuhan di balik kata-katanya itu. Di sini Darwis sedikit kecewa dengan jawaban si lelaki misterius, namun begitu, dia masih memasang senyum yang agak dipaksakan. Janu yang sudah berhenti menangis juga diam saja, dia tidak mau ikut campur urusan orang dewasa. M, kalau boleh tahu, kenapa Tuhan tertarik dengan kedua anak ini? Tanya Darwis kembali, ditariknya Janu dari samping si lelaki misterius, berusaha untuk menjaga kedua anak tersebut. Melihat Darwis tampak gusar, sang lelaki mendesah, dia kembali berkata, Sepertinya kau tidak rela kalau kedua anak ini aku ambil. Baiklah, akanku beritahu, tadi aku sempat melihat kedua anak ini melawan para perampok. Pelarian mereka dari dalam desa, hingga perlawanan mereka di gerbang desa. Sepertinya kedua anak ini punya stamina dan bakat dalam pertarungan. Apakah mereka sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya? Iya, benar Tuhan, mereka dan anak-anak jantih yang lain sejak kecil sudah dilatih bertarung di rumah sang demang. Jawab Darwis jujur, Nah, sekarang, apabila kau mengizinkan, aku akan memberikan sebuah kesempatan untuk mereka. Aku akan membawa mereka ke perguruan pinus angin. Kau tak perlu tahu apa dan di mana perguruan itu berada. Yang pasti, mereka akan diuji sebelumnya. Apabila mereka gagal, aku akan mengembalikan mereka lagi kepadamu. Bagaimana, bujuk sang lelaki, Darwis yang mendengar kata perguruan pinus angin sontak kaget, pupil matanya membesar. Dia yakin kalau perguruan pinus angin adalah salah satu perguruan tenaga dalam yang selalu menjadi legenda warga lokal. Orang biasa seperti Darwis hanya mampu mendengar desas-desus dan legenda saja tentang perguruan tenaga dalam. Diceritakan warga setempat kalau orang-orang yang berguru di sini biasanya memiliki kesaktian dan kehidupan yang abadi. Mereka adalah para pertapa dan pendekar yang telah hidup sejak zaman dahulu kala. Mereka dikabarkan mampu memecah gunung, bahkan membelah danau dan sungai sekaligus. Para pendekar dan pertapa murid perguruan tenaga dalam biasanya senang untuk menolong para penduduk dimanapun itu. Tuan, sebenarnya saya senang kalau Tuan bersedia untuk membawa kedua anak ini ke perguruan tersebut. Namun, di sini Darwis masih agak ragu dan curiga. Cukup, aku tahu yang kau maksud, aku tidak akan memaksa. Kalau yang kecil itu sudah siuman, akan kutanyai langsung pada mereka. Potong sang lelaki sambil melirik ke arah Janu, terima kasih Tuan. Sekali lagi Darwis berterima kasih kepada lelaki itu. Dia pun kemudian berjalan di sekitar situ, mengambil beberapa daun dan tanaman. Lantas dioleskannya dedaunan itu ke bagian tubuh yang terluka. Sementara Janu hanya duduk diam membisu di sebelah wulung yang masih tergeletak tak sadarkan diri. Malam harinya, wulung akhirnya sudah sepenuhnya siuman. Kini mereka bersembunyi di dalam sebuah gua kecil di hutan. Janu yang sebelumnya mendengar percakapan kedua lelaki dewasa itu pun mendekati si lelaki misterius. Ditemani oleh wulung yang sudah sadar, dia menanyakan tentang perguruan yang dimaksud oleh si lelaki. Di sana pun dia dijelaskan sekilas tentang perguruan yang dimaksud. Mungkin karena masih ada Darwis di sana, sang lelaki tidak menjelaskan rincian tentang perguruan tersebut. Mendengar jawaban-jawaban dari si lelaki, Janu pun akhirnya memutuskan untuk ikut dengannya. Dia di sini hanya tertarik untuk membalaskan dendam kakek demang dan warga desa. Dia sama sekali tidak tertarik dengan cerita-cerita kehebatan para murid perguruan Pinus Angin. Untuk wulung sendiri, karena Janu sudah memilih untuk ikut si lelaki, maka dia pun ikut dengan pilihan Janu. Hari selanjutnya, mentari pagi menyambut dari sela-sela pepohonan saat keempat orang itu keluar dari gua. Mereka pun bergegas kembali menaiki kuda melintasi rimba menembus semak belukar. Dalam perjalanan itu, mereka sempat melewati beberapa lembah dan sungai sebelum akhirnya mereka tiba di sebuah desa kecil di tengah hutan. Desa itu dinamakan Desa Kemuning, desa di perbatasan antara Janti dan Brajasanga. Desa Kemuning adalah sebuah dusun kecil di tengah hutan yang jumlah warganya tidak sampai 100 orang. Warganya sangat miskin, bahkan mereka tidak memiliki satupun lahan persawahan untuk ditanami. Mereka hanya mengandalkan perburuan dan mencari hasil hutan saja. Rumah juga tidak ada satupun yang terbuat dari tanah liat ataupun batu. Semuanya tersusun dari kayu atau bambu yang dibuat sedemikian rupa sehingga bisa didiami. Siang hari saat rombongan itu tiba, keadaan Desa Kemuning sangatlah berbeda. Banyak warga yang tumpah ruah berlalu-lalang di luar rumah. Mereka tidak sedang mengadakan sebuah acara, namun di sana semua tampak sibuk menerima para pengungsi. Ada yang sibuk mengobati luka, ada yang memasak untuk para pengungsi, ada pula yang menggeletakkan diri dimanapun mereka berada. Semua orang membaur dan saling menolong. Namun begitu, walaupun di sana semua orang membaur, akan tetapi para pengungsi dapat dibedakan dengan warga asli. Pakaian kotor dan sobek, rambut sedikit acak-acakan, luka lebam dan berdarah, sudah dipastikan kalau itu adalah kondisi para pengungsi. Mereka kebanyakan adalah para warga desa lain yang selamat dari kejaran dan amukan para perampok. Seorang nenek tua menghampiri darwis sesaat mereka tiba di Dusun Kemuning. Melihat dari pakaian yang dikenakan, si nenek tahu kalau yang dihampirinya adalah seorang prajurit pejabat tinggi di Kedemangan. Tuan Prajurit, selamat datang di Dusun Kemuning. Apabila ada yang perlu kami bantu, kami siap, Tuan. Ujarnya ramah, nenek, terima kasih sebelumnya karena sudah menerima kami di sini. Kami dari pusat Kedemangan berhutang banyak kepada Dusun ini. Tidak apa-apa, Tuan, Dusun Kemuning juga bagian dari Kedemangan Janti. Oleh sebab itu, kami juga memiliki tanggung jawab untuk menolong. Nenek, kalau boleh tahu namanya siapa, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Darwis, Kepala Prajurit Kedemangan Janti. Ini Tuan Pendekar yang menolong kami, dan dua anak ini adalah beberapa yang selamat juga dari para perampok. Oh iya, maaf Tuan, di sini saya sering dipanggil warga Mbah Jum. Anak saya adalah Kepala Dusun Kemuning ini, kalau mau, Tuan Prajurit saya antar bertemu anak saya. Wah kebetulan Mbah, saya juga ingin bertemu Kepala Dusun. Si nenek segera bergegas menuju ke suatu rumah, disusul di belakangnya oleh Darwis dan si lelaki misterius. Sementara itu, Janu dan Wulung yang sudah kelelahan segera menemukan tempat beristirahat di bawah pohon. Di rumah yang dituju sang nenek sudah berkumpul beberapa orang di sana. Mereka sedang berdiskusi membuat sebuah rencana. Saat ketiganya masuk ke dalam, tiga orang prajurit langsung berdiri tegap. Sementara para sesepuh dusun segera menyapa Darwis. Selamat datang Tuan Prajurit, kami sudah mendengar dan menunggu kedatangan Tuan. Perkenalkan, saya Joko Ireng, pemimpin di dusun kemuning ini. Sapa seorang lelaki berkumis tebal? Terima kasih Kepala Dusun sudah mau menerima kami para pengungsi di sini. Oh iya, kalau boleh tahu ini sedang berdiskusi tentang apa ya? Wirya, Gamawan, dan Sati, kalian juga selamat sampai di sini. Lanjutnya melirik ke arah tiga prajurit yang berdiri tegap. Ketiganya mengengguk serempak, begini Tuan, kami di sini sedang membahas tentang kekurangan pasokan makanan dan obat. Kami di sini sedang mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Nah di sini kami sedang merencanakan membagi kelompok. Ada yang pergi untuk mencari tabib dan membeli pasokan ke desa terdekat di Kademangan Brajasanga. Ada pula yang bertugas mencari pasokan di hutan. Apakah ada yang perlu saya bantu? Di sini kami sudah membagi semuanya, Tuan. Namun kami masih kekurangan dalam satu hal. Kami masih kekurangan prajurit untuk melakukan pengawasan dan pencarian pengungsi yang masih terjebak di hutan. M, kalau begitu saya bisa membantu di sana, mungkin Bapak Kepala Dusun bisa memberi saya beberapa pemuda untuk melakukan penjagaan dan pencarian. Terima kasih Tuan, oh iya, untuk Wirya dan Sati. Kalian berdua pergilah ke Lasem, temui Tumenggung Dursa Panuli dan sampaikan pesan bahwa Kademangan Gunung Rahastra dan Janti sudah jatuh ke tangan para perampok tanduk api. Sampaikan pula bahwa Demang Yasa dan Demang Purwakanta telah gugur. Apabila tidak segera ditindak lanjuti, maka selanjutnya Kademangan Lindujati, Maruti, dan Brajasanga juga akan menjadi sasaran berikutnya. Siap laksanakan, kedua prajurit pun bergegas keluar dari rumah. Selama beberapa hari, Darwis sebagai pejabat tertinggi yang tersisa di Kademangan sibuk mengatur dan membagi tugas. Beberapa pemuda dikerahkan untuk menjaga desa, memata-matai perampok, dan mengurus para pengungsi. Yang dikirim ke beberapa desa lain pun telah kembali dengan membawa beberapa tabib untuk menolong. Hari keempat sejak keempatnya tiba di Dusun Kemuning, si lelaki misterius akhirnya pergi meninggalkan Dusun. Dia pergi bersama dengan Janu, Wulung, dan beberapa anak dari Dusun Kemuning. Dengan berjalan kaki, mereka memulai perjalanan menuju ke perguruan Pinus Angin. Si lelaki misterius tidak hanya membawa Janu dan Wulung saja. Dia selama empat hari di Dusun Kemuning juga memilih beberapa anak lainnya untuk ikut ujian masuk ke perguruan. Selama perjalanan, rombongan mereka tidak membawa bekal apapun. Bahan makanan dan minuman harus mereka cari sendiri di hutan sepanjang jalan. Hal itu juga merupakan ujian bertahan hidup bagi para calon murid perguruan. Tugas tersebut dirasa cukup mudah bagi anak-anak itu. Mereka telah terbiasa berburu dan mencari bahan makanan sendiri di hutan. Pun begitu pula dengan Janu dan Wulung, mereka telah terbiasa berburu di hutan. Di sini keduanya semakin meningkatkan ilmu bertahan hidupnya dengan belajar dari anak-anak Dusun Kemuning. Kondisi tersebut berlangsung hingga seminggu lebih. Rombongan itu pun akhirnya tiba di lokasi ujian. Sepanjang perjalanan mereka melewati gunung, hutan belantara, rawa-rawa, dan jalanan yang hampir tidak pernah dilalui manusia. Beberapa kalipun mereka menjumpai serangan binatang buas maupun makhluk penghuni hutan lainnya. Untung saja si lelaki misterius masih mampu menghalau, walaupun terkadang mereka juga harus melarikan diri. Lokasi ujian ada di sebuah padang rumput kecil di tengah perbukitan. Perbukitan itu dikelilingi oleh hutan bambu dan terdapat sebuah jurang menganga di ujung bukit. Dari balik jurang terlihat pemandangan hutan rimba yang luas. Di perbukitan itu, di pinggir hutan bambu juga terdapat sebuah pondok kayu besar yang mampu menampung ratusan orang. Janu dan rombongan muncul setelah melewati hutan bambu yang rimbun, menjajaki bukit, dan tiba di padang rumput. Di sana, di padang rumput, banyak anak seusia Janu dan Wulung yang sudah tiba. Ada yang ramai bermain, mengobrol, pamer ilmu belah diri, ada pula yang diam saja duduk di tengah lapang. Kak Suli, maaf, aku hanya bisa membawa sebelas orang anak saja kali ini. Mereka adalah anak-anak yang berasal dari daerah Janti. Ujar si lelaki misterius kepada seorang lelaki tambun yang sedang bermeditasi di depan pondok. Lelaki tambun itu berwajah garang dengan kumis tebal dan rambut acak-acakan. Lelaki tambun itu membuka matanya, pancaran sinar matanya yang besar seolah sedang melotot, membuat siapapun gelisah. Oh, rakawan rupanya, kenapa lama sekali? Tanya si lelaki tambun sambil cemberut. Suaranya yang berat menambah garang penampilannya. Huf, bagaimana lagi, Kak? Janti dan Gunung Rahastra sedang diserang kawanan perampok tanduk api saat aku berada di sana. Inipun mereka adalah anak-anak sisa korban yang selamat. Cuit lelaki misterius yang bernama rakawan itu, Hem, apa tidak ada murid lain yang diberi tugas untuk melenyapkan serangga-serangga kotor itu? Hufet, kalau saja aku tidak mengambil tugas di sini, akan ku hajar mereka. Gerutu Suli, Kak, bagaimana dengan yang lain? Apa semuanya sudah sampai di sini? Kapan ujian perguruan dimulai, rentetan pertanyaan dilontarkan rakawan. Sebagian besar sudah sampai sejak dua hari lalu, hanya tinggal pasi dan yandali yang belum tiba. Untuk ujiannya, mungkin sekitar dua hari lagi. Kalau begitu, setelah sukses dengan tugas ini, apa aku bisa mendapat penenang jiwa? Aku sudah lama terjebak di puncak tingkat penguatan tubuh. Yah, semoga dengan ramuan ini kesempatanku untuk mendobrak ke tingkat penguatan energi semakin tinggi. Gumam rakawan, tanpa peduli dengan gumaman rakawan, Suli kembali menutup mata, mencoba bermeditasi. Merasa diabaikan oleh Suli, rakawan hanya tersenyum kecuk. Dia pun kemudian segera menyuruh anak-anak yang dibawanya untuk segera masuk ke dalam pondok. Di dalam sana, mereka hanya disuruh menunggu hingga waktu ujian tiba. Kesebelas anak itu menunjukkan wajah gelisah. Mereka hanya mengangguk dengan setiap kalimat yang dilontarkan rakawan. Setelah rakawan beranjak pergi, barulah mereka mencari tempat masing-masing untuk beristirahat. Seperti biasa, Wulung mengikuti Janu duduk berdua di ujung ruangan. Dua hari dilalui Janu dan Wulung di lokasi ujian. Selama itu mereka menunggu saja kapan waktu ujian tiba. Sedikit demi sedikit, Wulung yang sempat trauma kehilangan keluarganya mulai cerah kembali. Dia kini mulai banyak bicara, mungkin karena banyak anak seusianya, atau mungkin juga karena keingin tahuannya akan tempat baru itu. Seakan menemukan kembali keceriaannya, dia pun mulai mau berkenalan dengan anak lainnya mengikuti Janu, walau masih sedikit malu dan canggung. Di hari kedua sejak Janu tiba di perbukitan, semua murid perguruan Pinus Angin kembali dengan membawa puluhan anak lainnya. Terhitung ratusan anak terkumpul di lokasi ujian, saat malam tiba, mereka semua tidur di dalam pondok. Untung saja dan anehnya, pondok itu mampu menampung ratusan anak di dalamnya. Hingga pagi buta di hari ketiga, saat anak-anak masih terlelap, terdengar suara nyaring seorang lelaki menggema sampai penjuru bukit. Hal itu sangat aneh dan magis, membuat semuanya terbangun kaget. Suara itu bak petir menyambar memenuhi seluruh ruang di perbukitan. Bangun kalian semua, jangan malas, ujian pertama dimulai sekarang juga. Hahaha, suara berat dan nyaring membahana, terdengar berulang-ulang. Janu yang sudah terbiasa bangun di pagi buta hendak memulai berlatih pagi saat mendengar suara tersebut. Wulung yang biasanya ikut kemanapun Janu pergi bahkan sampai jatuh terjengkang saking kagetnya. Kepala keduanya saling pandang, refleks mereka berdua berlari keluar pondok. Di luar, keduanya dan beberapa anak lain yang sudah bangun lantas memutar kepala mencari dari mana arah sumber suara berasal. Dari kejauhan terlihat sosok rakawan, suli, dan beberapa murid perguruan berdiri di tengah padang rumput. Semuanya tampak menunduk hormat menghadap ke arah hutan rimba di seberang jurang. Terdapat satu kesamaan dari murid-murid tersebut, mereka kali ini mengenakan sebuah pakaian serba hitam dengan sabuk kulit hijau mencolok di tengah warna hitam. Pakaian itu adalah tanda bahwa mereka adalah murid perguruan pinus angin. Walau begitu, ada sebuah pembeda antara suli dan murid lainnya, yaitu sebuah ikatan selendang pendek berwarna hijau yang dililitkannya ke dalam sabuk. Selendang itu adalah tanda kalau suli sudah mencapai tingkat penguatan energi. Cepat bangun, ambil gelang yang ada di sini, dan carilah pasangannya di hutan bambu. Teriak suli kepada anak-anak yang tengah berhamburan ke luar pondok. Mereka yang sudah berada di luar pondok segera berlari ke tengah lapang. Ada yang berlari sekuat tenaga, ada pula yang masih setengah sadar. Sementara yang masih berhamburan keluar pondok dengan wajah bingung mengejar mereka yang sudah berlari di depan. Suli kembali mengulang perkataannya beberapa kali hingga semua anak mendengar. Terjadi kekacauan sesaat setelah anak-anak yang berada di depan mengambil gelang yang berserakan di rumput. Pasalnya mereka harus pergi ke hutan bambu, sementara untuk mencapai hutan bambu mereka harus melewati pondok. Mau tak mau mereka pun berpapasan dengan anak-anak yang tengah berhamburan ke luar pondok. Di sana, saat berpapasan itulah aksi saling berebut gelang pun tak terelakkan. Janu dan Wulung yang masing-masing sudah mendapat gelang segera berlari menuju hutan bambu. Mereka berdua terpisah saat kekacauan di depan pondok terjadi. Janu yang berada di depan berhasil lolos dari sergapan anak-anak lain. Namun sayang, Wulung yang berada di belakang tampak kesusahan menghindari serangan anak-anak lain yang brutal. Dia tidak berkutik di keroyok belasan anak yang menghadang. Wajah Wulung babak belur saat berhasil keluar dari kerumunan tersebut. Gelang yang dibawanya telah hilang entah diambil siapa. Yang membuatnya semakin memprihatinkan adalah pakaian satu-satunya yang robek di sana-sini. Terdapat pula beberapa luka cakar dan lebam. Dengan susah payah, Wulung pun kembali ke tengah padang rumput. Dia kembali mengambil gelang yang tersisa di sana. Selesai mengambil gelang, dilihatnya hampir seluruh anak sudah mulai memasuki hutan bambu. Sosok Janu pun tidak nampak lagi di sekitar bukit. Dalam kekacauan tadi, nampaknya Janu tidak sadar kalau Wulung mengalami kesialan. Akhirnya dengan sedikit mengerutu, dia pun berlari mengejar yang lainnya masuk ke dalam hutan bambu. Sementara itu kabut tebal menyelimuti hutan bambu saat anak-anak masuk ke dalamnya. Seperti sihir, kabut itu muncul tiba-tiba menutup mata mereka yang berada di dalamnya. Jarak pandang pun semakin terbatas, hanya sekitar tujuh langkah saja selebihnya tidak nampak apapun. Rintangan ujian pertama tambah sulit dengan rimbunnya batang bambu yang tumbuh subur. Untung bagi Janu, tubuhnya yang kurus cukup mudah untuk melewati rerimbunan bambu. Dia hanya perlu waspada dengan serangan tiba-tiba dari anak lainnya. Sejak dia masuk ke dalam hutan bambu, tidak nampak satupun anak yang berpapasan dengannya. Mata Janu awas melihat sekeliling, pandangannya terbagi antara waspada dengan serangan atau mencari gelang yang seukuran dan seukiran dengan gelang yang dia bawa. Sudut-sudut kecil tidak dilepaskannya, beberapa kali dia menemukan gelang yang tergeletak di tanah. Tidak ada satupun yang sesuai dengan gelang miliknya. Jauh sudah Janu melangkah. Dia sudah tidak bisa membedakan arah. Berkali-kali dia menemukan gelang. Berkali-kali pula dia kecewa saat tahu gelangnya berbeda. Hingga suatu saat tiba-tiba dia mendengar sebuah suara dari dekat. Janu sudah berjalan cukup jauh di dalam hutan bambu. Dia sudah kehilangan arah manapun juga. Berkali-kali dia menemukan gelang. Berkali-kali pula gelang tersebut berbeda dengan gelang yang dia bawa. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita Janu Tahap Awal Karyamu Aglori Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.